Oke balik lagi sama gue disini gue bakalan ngasih tau ke kalian gimana caranya kalo kalian pengen ngerekam layar hp kalian untuk game yang kalian mainin Untuk kalian masukin ke youtube kalian atau kalian pengen video reaction bisa atau kalian bisa pengen rekam video-video lain juga bisa video instagram pun bisa kalo kalian pengen rekam Jadi gue disini ngerekomendasiin namanya do recorder perekam layar Oke kita coba lihat displaystore aja dulu ya Jadi nah disini do recorder perekam perekam layar dan editor video oke Disini spesifikasinya 4,8 bintangnya banyak banget pokoknya ulasannya disini Sorry gue pengen lihat disininya dan Nih keunggulannya itu gratis tanpa pembelian Aplikasinya cuma 5 MB Tanpa iklan Tanpa root Tanpa batas waktu rekaman Jadi kalian bisa Memory kalian ada berapa Kalian mau rekam Sampai berapa ratus menit Bisa Nggak 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 akan force close ya Dan video kualitasnya bisa kalian atur Berapa Dan juga bisa pakai muka wajah kalian disini Oke Nanti bisa kalian lihat aja spesifikasinya apanya dan keunggulannya Oke Dan disini gue bakalan coba Sekarang gue coba kasih lihat pengaturannya dulu disini Toolboxnya Toolboxnya Gue bakalan kasih lihat toolboxnya disini ada kamera Kalian kalau mau rekam wajah kalian Nah ini seperti ini ya Kalian tinggal kasih lihat pencahayaan Ke pencahayaannya yang bagus Wajah kalian udah kelihatan kok Bagus kameranya Nggak 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 jelek pokoknya kameranya bagus Dan disini ada kuas juga Kalau kalian pengen tulis apa I love you Kalian pengen tulis apa Atau kalian pengen ngerekam dan ditulis Seperti ini bisa kalian rekam ya Dan Oke kita Perekam gif ya Bisa juga buat ngerekam gif Kalau kalian pengen dijadiin gif rekamannya Nggak lebih dari beberapa detik Kalau gif itu kan ya Nah ini ada tampilan sentuhan Kalau kalian Nih seperti yang Gue Touch Gue sentuh-sentuh disini Di layar gue Kelihatan tampilan sentuhannya Kalau kalian Main gaming Pasti sentuhannya nanti kelihatan Kalau kalian Pakai buat nge-game Ya Dan disini Ada tanda air Watermarknya bisa dihapus Jadi ketika kalian Nge-save videonya Tanda air atau Watermark tulisan Durecordernya itu hilang Nggak ada Jadi kalian nggak usah Khawatir Kalau video kalian Hasilnya jelek Atau Gimana Karena ada watermarknya Ada tulisannya disitu Bisa langsung dihapus Keren banget pokoknya Dan gue langsung Lihat disini Oke Ini video gue Nah video hasil kalian Nanti bakalan Ada disini Ya Dan Disini ada Kegunaan lainnya Bisa ngedit video Bisa gabungin video Bisa video ke gif Transfer wifi Edit gambar Dan tempelkan Tempelkan gambar Jadi kalian Kalau misalnya Mau ngedit Gambar Terus digambungkan Ke video Untuk Kalian Masukkan ke youtube 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 Nggak tau youtube Apa youtube ya Pokoknya Apa aja deh Dan Kalau Udah kayak gitu Kalian bisa Ngedit semuanya Jadi nggak perlu Nggak perlu download Buat Ngedit video lagi Bisa lewat sini Nah disini Kalian bisa atur Resolusi videonya Kualitas videonya FPS nya Audionya Lokasi Penyimpanan videonya Seperti apa Membalikan warna Video Misalnya Nah ini Setelan kontrolnya Kalau kalian Pengen Sembunyiin Jendela rekamannya Kalau gue Nggak disembunyiin Kelihatan Buletan dikit Doang Di sebelah kanan Ini yang tadi Gue klik Goyangkan ponsel Untuk berhenti Merekam Kalau misalnya Kalau kalian Pengen Ngeberhentiin Merekam Bisa digoyangin Aja Jaringan tutup Aplikasi Saat anda Keluar dari Jendela Floating Jadi Kalau kalian Keluar Langsung Ditutup Aplikasinya Bisa Non Aktifkan Rekomendasi Nah hitung Mundur Setelah Kalian Pengen Ngerekam Dihitung Mundur Dulu Selama 3 detik Langsung Direkam Nah Udah Kalian Bisa Cek Semuanya Ya Kalau Kalian Udah Download Setelah Itu Gue Bakalan Coba Buat Ngedit Ini Rekaman Gue Gue Main Oh Gue Main Mobile Legend Ya Nah Ini kan Ada Tulisan Durecorder Tinggal X Aja Diklik Sama Kalian Ilang Langsung Keren Banget Ya Dan Kalau Kalian Mau Pangkas Misalnya Bisa Kalian Mau Pangkas Videonya Dari Mana Yang Video Awalan Kalian Misalnya Kalian Ngomongnya Jelek Atau Gimana Kalian Bisa Dipangkas Yang Depannya Atau Yang Akhirnya Bisa Dipangkas Sama Kalian Dan Hapus Bagian Tengah Kalau Misalnya Di Bagian Tengah Ada Yang Cacat Atau Gimana Di Video Kalian Kalian Bisa Hapus Langsung Bagian Tengah Yang Mana Kalian Hapus Kalian Atur Ntar Setelah Kalian Hapus Kalian Perhati Perhatiin Jauh Dulu Dilihat Dulu Hasilnya Gimana Benar Atau Nggak Di Detik Berapa Di Menit Berapa Setelah Selesai Langsung Di Checklist Aja Tanda Bagian Atasnya Ini Gue Cuman Ngasih Tau Aja Dan Kalian Juga Bisa Tambahin Musik Disini Tambahin Musik Di Bagian Mana Aja Misalnya Kalau Nggak Dari Awal Sampai Akhir Bisa Kalian Tambahkan Musik Bisa Nanti Diperhatiin Jauh Dulu Gimana Musiknya Gue Pengen Kasih Lihat Disini Misalnya Nah Musiknya Ini Bisa Dari Perangkat Kalian Misalnya Kalian Download Musiknya Langsung Masuk Ya Atau Kalian Pakai Musik Yang Udah Ada Di Durecorder Ini Ada Semua Musiknya Sedih Senang Romantis Ada Banyak Jadi Kalian Bisa Langsung Download Lewat Sini Dan Langsung Ditambahkan Misalnya Contohnya Ini Acoustic Shifter Seperti Ini Misalnya Bisa Ditambahkan Di video Kalian Nanti Nah Perhatiin Jauh Dulu Nanti Dicek Kayak Gimana Kalau Hasilnya Udah Benar Langsung Checklist Oke Dan Bisa Juga Buat Tambahkan Subtitle Kalau Kalian Pengen Nambahin Kata Kata Apa Disini Misalnya Atau Kalian Mau Nambahin Lirik Lagu Kalau Kalian Misalnya Ngerekam Video Kalian Smule Atau Video Kalian Karaoke Bisa Buat Ngerekam Bisa Buat Ngerekam Bisa Buat Kata Kata Tulisan Kata Kata Oke Dan Kalau Disini Gue Nggak Tau Disini Gambar Latar Belakang Ini Kelemahannya Nggak Bisa Buat Pake Gambar Latar Belakang Disini Tulisannya Maaf Kami Tidak Mendukung Penambahan Gambar Latar Belakang Ke Video Horizontal Mungkin Kalau Video Vertikal Bisa Kalian Nggak Tau Dan Kerennya Lagi Disini Bisa Motong Jadi Kalian Bisa Motong Misalnya Segini Atau Bagian Bawahnya Kalian Nggak Mau Dikasih Lihat Bisa Oh Bisa Tadi Cuman Ini Doan Bagian Bawahnya Dipotong Misalnya Kalian Bisa Jadinya Masih Belum Rata Jadi Diratain Dulu Sama Kalian Udah Checklist Nah Ilang Bagian Bawahnya Keren Dan Juga Bisa Diputar Kalau Kalian Misalnya Ada Video Kalian Salah Rekam Bisa Kalian Edit Langsung Disini Bisa Kalian Putar Misalnya Video Kalian Begini Terbalik Di Laptop Pas Kalian Play Videonya Terbalik Bisa Kalian Masuk Kesini Kalian Edit Tinggal Kalian Putar Langsung Kalian Save Keren Pokoknya Langsung Kalau Udah Selesai Langsung Di Save Bagian Atas Nah Ini Video Gue Udah Gue Ini Ya Udah Ada Musiknya Kalian Bisa Atur Nanti Musiknya Berapa Persen Dan Audio Dari Yang Keluar Dari Perekam Layar Kalian Berapa Persen Jadi Gak Perlu Khawatir Oke Sekian Aja Review Dari Gue Tentang Perekam Layar Durecorder Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Comment Thank Thank You